Jauh banget sih, jadi maksudnya sebelum ikut Kepi Breast Meeting tuh lebih banyak yang bingung maksudnya gimana cara menghadapi, terus apakah saya seorang sendirian gitu yang ngadepin orang yang kayak begini modelannya walaupun mama sendiri gitu, jadi campur-campur gitu kayak gak punya pegangan, gak punya grip yang untuk harus what to do-nya tapi setelah ikut Caregivers Meeting, langsung ada sedikit secerca harapan bahwa oh saya gak sendiri jadinya merasa lebih diteguhkan lah dengan sesama Caregivers, terus dengan narasumber yang di Caregivers Meeting memberikan topik yang berbeda-beda, jadi membuka wacana yang baru lah gitu maksudnya sudut pandang saya bagaimana harus menghadapi dan merewat mama itu jadi lebih fokus gitu jadi gak yang asal-asal gitu Caregivers Meeting tuh sudah seperti keluarga baru ya terutama rekan-rekan caregivers yang lain gitu yang akhirnya kita jadi bisa ya tanpa sadar jadinya bisa kayak temen gitu walaupun ya banyak emosianya jauh di antar saya gitu, ada juga yang mungkin setaya saya tapi kita jadi bisa saling muatin gitu, jadi maksudnya ketika kalau bilang, mama lagi begini nih ya ini jadi kayak sering tuker informasi gitu, mengetahui bahwa gak kesendirian itu yang bener-bener bikin kuat sih ya bohong sih kalau bilang gak ada titik jenuh, capek, lelah gitu ya tapi ketika sebulan sekali dateng, kemudian kita di refresh lagi, kita denger lagi topik yang berbeda denger cerita pengalaman dari Caregivers lain gitu, jadi itu yang membuat kita, buat aku sendiri bisa jalan terus gitu mengejalanin bahwa oke ini ya perjalanan nih untuk merawat mama ya harus dilakukan gitu ya dengan segala konsekuensi yang ada gitu selamat menikmati